Sudah 12 tahun, Kota Pekalongan Jawa Tengah menjadi langganan banjir dan ROP. Untuk mengatasi banjir tersebut, Pemkot Pekalongan akan melaksanakan proyek pembangunan pengendalian banjir dan ROP pada tahun 2021 ini. Seperti inilah kondisi laut dan muara Sungai Loji yang ada di Kota Pekalongan Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun kondisi pantai terkik, abrasi, dan sejumlah sungai yang ada mengalami pendangkalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan mulai melaksanakan pembangunan proyek ROP dan proyek pengendalian banjir Sungai Banjir dan Sungai Solo. Menurut Wali Kota Pekalongan Afkizan Yuslain Junaid, proyek ini didukung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, serta Pusdata Rucawa Tengah. Dalam proyek besar ini ada tiga paket. Untuk proyek pertama adalah pembuatan kolam petensi di dekat muara Sungai Loji. Untuk kedua yakni normalisasi sungai dan pembuatan kolam labuh kapal yang fungsinya untuk bersandar kapal-kapal ngelayan. Yang fungsinya untuk bersandar kapal-kapal ngelayan dan paket ketiga yakni pemasangan papa redshift sepanjang 900 meter yang berfungsi menghalangi muka, suara banjir, serta pembangunan longstros sepanjang 4 km di titik bulanan, 2 km di isukan, dan 2 km di celung brit yang disertai pompa besar. Bersama untuk kelancaran proyek. Alhamdulillah paket 1, paket 2, paket 3 ini kan sudah mulai jalan teknis, tim ini sudah mulai jalan. Mudah-mudahan kelancaran proyek ini kalau dari dukungan alhamdulillah sudah mendukung. Ya dari pemerintah, forko pindah, terus tokoh masyarakat, semuanya sudah mendukung sepakat. Karena ya ini kan akhir-akhir ini juga kota Pekalongan masih dilanjak banjir rob yang besar. Nah kita pengen ayo secepatnya, alhamdulillah ini bisa secepatnya. Dalam proyek besar ini ada 3 paket. Untuk proyek pertama adalah pembuatan kolam petensi di dekat muara sungai Logi. Untuk kedua yakni normalisasi sungai dan pembuatan kolam labuh kapal yang fungsinya untuk bersandar kapal-kapal ngelayan. Yang fungsinya untuk bersandar kapal-kapal ngelayan. Dan paket ketiga yakni pemasangan paparad sheet sepanjang 900 meter. Improfusi menghalangi muka suara banjir serta pembangunan long stroke sepanjang 4 km di titik bulanan, 2 km di isukan, dan 2 km di celung grid yang disertai pompa besar.